Hari pertama cuti bersama, stasiun Bandung dan Bandara Hussein Sastra Negara dipadati pemudik. Meski demikian, puncak arus mudik diprediksi baru terjadi pada Jumat 21 April. Bandara Hussein Sastra Negara Bandung rabu siang ramai penumpang. Mereka adalah pemudik yang akan melakukan penerbangan ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti Medan dan Balikpapan. Pihak bandara masih mewajibkan pemudik untuk menaati protokol kesehatan. Sebagian penumpang memilih berangkat ke kampung halaman pada libur cuti bersama. Karena kebetulan suami baru cuti hari ini, baru dapet cuti hari ini, jadi ya diambil hari ini. Tidak sih mendapatkan tiket? Enggak sih Alhamdulillah, karena ke Balikpapan pun juga belum begitu banyak penumpang ke sana kan. Cuman ya memang kalau hari biasa pun memang untuk Bandung Balikpapan enggak setiap hari ada sih kita lihatnya online ya. Sudah di persiapan Jawa-Jawa? Sudah, sudah sekali. Sebenarnya kan awal-awalnya itu milihnya kemarin sebenarnya. Cuman karena ada waktu yang kurang tepat dan juga rame banget kemarin tuh. Jadi akhirnya saya batalin penerbangan kemarin, akhirnya milih hari ini. Dan kebetulan kan ini bisa dilihat agak sepi nih, karena enggak seramai kemarin. Jadi ya saya milih hari ini karena itu kurang lebih. Menurut pihak bandara, sudah lebih dari 10 ribu penumpang yang diberangkatkan pada masa mudik lebaran sejak 12 April lalu. Setiap hari jumlah penumpang yang berangkat rata-rata 1.300 orang. Eksekutif General Manager Bandara Hussein Sastra Negara Indra Krishna mengatakan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada Jumat 21 April dengan jumlah penumpang diperkirakan 3.000 orang. Di dalam keselamatan kami sudah meningkatkan inspeksi rutin di sisi udara, yakni memastikan kekesatan runway, di mana di cuaca ekstrim ini kami harus juga memastikan bahwa drenase itu dalam keadaan mengalir dan tidak ada ponding-ponding atau tempat-tempat tumpukan dari air tersebut. Dari keamanan, kami dibantu oleh lanut untuk menjaga keamanan untuk pemeriksaan barang dan penumpang. Para pemudik juga terlihat di stasiun Bandung pada Rabu siang. Sejak 14 April dalam sehari ada 2.000 hingga 6.000 pemudik berangkat dari stasiun Bandung. Total sudah ada 65.000 penumpang dari Daop 2 yang diberangkatkan. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Mahendro Trang Bawono memprediksi, puncak arus mudik di stasiun Bandung terjadi 20 hingga 21 April. Kalau melihat dari tren yang terjadi beberapa hari ini, ada kemungkinan akan melebihi dari angka yang terjadi pada tanggal 15 April kemarin. Prediksinya mungkin bisa mencapai di angka 14.000. Di tanggal 15 April itu 13.900. Jadi memang masih, ya mungkin bisa melebihi tetapi hanya tipis lah. Pada musim mudik lebaran kali ini, PT KAI Daop 2 Bandung menyiapkan sekitar 500 rangkaian kereta api dengan jumlah tempat duduk mencapai 260.000 kursi. Kiki Aryadi, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.